Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Pondok Tin Dengan program seputar nanam tin Karena Pas dengan hari ini yaitu hari Senin Oke kali ini kita akan membahas tentang Cara menanam pohon tin Mungkin beberapa teman-teman Khususnya generasi muda Ketika ingin melakukan sesuatu Atau ingin riset Yang dilakukan itu menggunakan teknologi AI Artificial Intelligence Seperti CATGPT Jadi ketika Kami mencoba Mengetik Cara menanam pohon tin Dan CATGPT itu Menjabarkan ada sekitar 8 poin Nah Dari 8 poin itu Kita Atau para pemula Yang ingin menanam pohon tin Pasti akan Langsung percaya Karena disana Lengkap panduan how to Ada 8 poin tersebut Yaitu Dari mulai Memilih lokas yang tepat Jadi kalau kita Lihat Penjabaran dari CATGPT itu Poin pertama itu Sebelum menanam adalah Menentukan Lokasi yang tepat Dan 8 poin Ini Kami akui Sebagai Penggiatin Lebih dari 4 tahun Dan Lumayan cerdas Penjabarannya Dan bisa Direalisasikan Langsung Karena memang Menanam poin tin itu Poin utama itu adalah Menentukan lokasi yang tepat Poin tin itu Suka dengan Panas Lebih dari 5 jam Jadi Sinar matahari yang Terpapar Lebih dari 5 jam Kemudian Dari mulai Lokasi tersebut Bisa dijabarkan Sinar matahari Drainase Dan jarak Antara Menanam dan Tempat tinggal kita Tidak terlalu jauh Itu dijabarkan oleh CATGPT Kemudian Poin berikutnya itu Ada persiapan tanah Disini Dijabarkan bahwa Untuk menanam poin tin itu Menggali lubang Berukuran 50 cm Kemudian Dimasukkan pupuk organik Kedalam lubang tersebut Dan poin tiganya itu Pemeliharaan Maksud kami Pemeliharaan bibit Jadi Pilih ini bibit unggul Yang memang Farinya jelas Pemeliharaannya sehat Dan Setelah dipilih Langsung Ditanam Bagaimana meletakkan Pohon tin di Akar utamanya Dapas tengah di lubang Dan Setelah itu penyiraman Dengan air secukupnya Dan Di musim Kering atau panas itu Harus teratur Kemudian ada Pemeliharaan Dengan memberikan pupuk Secara berkala Dan Memotong cabang Atau pruning Baik yang mati Ataupun yang Menghalangi Pertumbuhan Dan Poin berikutnya Ketujuh itu adalah Penanggulangan hama Dan yang Kedelapan Panem Sangat lengkap Penjabarannya Namun Hal yang Lebih penting Menurut kami Daripada How to Atau cara Menanam Yaitu Kenapa kita Menanam Pohon tin Nah disini Yang mungkin Chat GPT itu Tidak Menjabarkan itu Dan Inilah Hebatnya Manusia Kita akui Kembali Bahwa AI itu Tidak akan Menggantikan Posisi manusia Karena Pertanyaan Why ini Yang Ingin kami Jabarkan Di video kali ini Jadi Jika memang Kita mengikuti Sesuai Yang dianjurkan Oleh AI Kita langsung Menanam Dan Alhamdulillah Misalnya Pohon Tumbuh subur Hal tersebut Tentu Tidak semudah Itu Kemudian Bagaimana Kita menanam Kembali Atau Mungkin Tujuannya Apa Kita menanam Hal tersebut Yang 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 Lebih Penting Menurut kami Disini Kami Merangkum Berdasarkan Pengalaman Dan Teman-teman Di komunitas Ada Tiga Alasan Kenapa Orang Menanam Pohon tin Pertama Itu Hobi Atau Kolektor Jadi Beberapa Orang Yang menanam Pohon tin Karena Mereka Sebastas Hobi Dan Mengkoleksi Karena Pohon tin Ini Di seluruh Dunia Itu Jumlah Variannya Bisa Sampai 1200 Bahkan Di Indonesia Sendiri Dari info Yang kami Dapat Ada Sekitar 700 Atau 800 Jenis Dan Ada Orang Yang Mengkoleksi Pohon tin Ini Sangat Banyak Dan Itu Kategori Menurut kami Yang Yang Poin Satu Yaitu Mereka Hanya Hobi Dan Mengkoleksi Varian Pohon tin Kemudian Yang Kedua Adalah Menghasilkan Benih Atau Bibit Maksud kami Menghasilkan Bibit Pohon tin Ketika Ingin Menghasilkan Bibit Pohon tin Tentu Yang Perlu Dilakukan Itu Valibitas Varian Jadi Harus Dipastikan Bahwa Ini Buah Merah Buah Hitam Buah Puning Atau Varian Apa Dan Itu Ketika Seorang Penjual Bibit Menjual Pohon tin Dipastikan Varian Bisa Dibertanggung Jawabkan Makanya Kita Lihat Kalau Di Komunitas Itu Ada Menjual Misalnya Rigato Popone Atau Martini Cerimada Sumber Dari Om Siapa Om Siapa Nah Seperti Itu Kita Lihat Bagaimana Orang Menonum Pohon tin Karena Tujuannya Adalah Bibit Nah Yang Ketiga Buah Jadi Ada Orang Yang Menanam Pohon tin Memang Targetnya Untuk Memproduksi Buah Di Indonesia Mungkin Tidak Banyak Bahkan Kehitung Dengan Jari Pengalaman Kami Malah Lebih Besar Dan Lebih Banyak Di Daerah Negara Tetangga Yaitu Malaysia Di Menanam tin Dengan Tujuan Buah Ini Memang Membutuhkan Sumber Daya Yang Besar Jadi Dari Tiga Poin Ini Sebelum Menanam tin Kita Perlu Tahu Kita Mau Seperti Apa Bahkan Jika Tujuannya Buah Itu Biasanya Sudah Mengkalkulasi Apasitas Produksinya Berapa Kemudian Variannya Seperti Apa Panennya Bagaimana Dan Market Bagaimana Dan Memang Dari Tiga Poin Ini Poin Bibit Dan Buah Itu Memang Kita Perlu Faham Tentang Market Bagaimana Menjual Produk Tersebut Nah Disini Sebelum Kita Menanam Perlu Perhatikan Tiga Jenis Atau Tiga Poin Yang Barusan Kami Sampaikan Dan Pilih Salah Satu Jika Kalian Memang Ingin Sekedar Hobi Atau Mengkoleksi Tentu Kalian Tidak Membutuhkan Greenhouse Yang Besar Karena Biasanya Greenhouse Itu Diperlukan Untuk Menghasilkan Buah Untuk Menghasilkan Buah Yang Secara Penampilannya Itu Mulus Tidak Ada Gigitan Hama Ataupun Sedap Dipandang Memang Membutuhkan Greenhouse Dan Itu Tentu Butuh Sumber Daya Yang Besar Selain Greenhouse Ada Perkimbangan Dengan Pupuk Yang Berkala Dan Memang Jika Untuk Menjadi Hobi Atau Kolektor Hal Tersebut Tidak Menjadi Poin Yang Perlu Diperhatikan Karena Sekedar Suka Menanam Hidup Menikmati Buahnya Tanpa Ada Target Atau Hitungan Hitungan Yang Ujung Juga Ke Market Karena Kolektor Atau Hobi Ini Tidak Memperdulikan Market Bagaimana Nah Jadi Memang Bagi Kami Teman Teman Yang Ingin Menanam Pohon Tin Khususnya Para Pemula Atau Yang Baru Rencana Menanam Perhatikan Tiga Poin Tersebut Dan Jujur Kami Sudah Beberapa Kali Mencoba Untuk Menjadi Produsen Buah Menjadi Produsen Bibit Dan Hanya Sekedar Hobi Atau Kolektor Memang Tidak Mudah Dan Yang Pasti Pengalaman Kami Paling Membutuhkan Modal Atau Biaya Besar Adalah Penghasil Buah Kemudian Kedua Itu Penghasil Bibit Karena Memang Penghasil Bibit Itu Karakternya Dia Tidak Seperti Buah Pruningnya Harus Ekstrim Jika Penghasil Bibit Itu Memang Banyak Cabang Tidak Masalah Sedangkan Untuk Penghasil Buah Cabang Itu Harus Dipertahankan Hanya Sekitar 3 Atau 5 Cabang Agar Berbuah Maksimal Dan Hasil Lebih Maksimal Oke Itu Poin Dari Kami Tentang Jika Ingin Menanam Pongontin Jangan Serta Merata Langsung Percaya Atau Langsung Action Ketika Menggunakan AI Kita Perlu Berkonsultasi Atau Belajar Lebih Banyak Kepada Para Senior Atau Penggiatin Pengobisin Yang sudah Memulai Lebih Dulu Dari Insidenya Baru Kita Mulai Sekian Dari Kami Jangan Lupa Sebelum How To Kita Tanyakan Dulu Why Itu Poin Pentingnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Terima kasih.